Kerajaan Gait di Gunung Rawu Pada tahun 1638 terjadi letusan dahsyat dari Gunung Rawung Letusan gunung ini mengakibatkan ribuan korban jiwa berdasarkan perspektif gaib Bersamaan dengan itu bangkit sebuah kerajaan gaib berjulukan Kerajaan Macan Putih Pusatnya terletak di puncak Gunung Rawung Kerajaan tersebut dipimpin oleh Pangeran Tawanglun Konon, ia yaitu salah satu anak raja kerajaan Majapahit yang hilang ketika bertapa di gunung Tak dijelaskan siapa raja Majapahit itu Banyak orang yang meyakini Keberadaan kerajaan Macan Putih di puncak Gunung Rawung bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur Bahkan itikat ini sudah melegenda di kalangan masyarakat di daerah Pondowoso Tepatnya kecamatan Sumber Waringin Konon, berdasarkan masyarakat setempat, seluruh isi dan penghuni Kerajaan Macan Putih Lenyap masuk ke alam gaib Atau dikenal dengan istilah Mukso Dan hanya pada ketika tertentu, tepatnya setiap malam Jumat Kliwon Kerajaan itu kembali ke alam nyata Pangeran Tawangulun dipercaya merupakan salah satu suami dari Nyeroro Kidul Setiap malam Jumat itulah, penguasa Laut Selatan mengunjungi suaminya Biasanya akan terdengar bunyi derap kuda di tempat-tempat yang sakral Kami percaya, suara tersebut berasal dari kereta kencana sang ratu yang sedang mengunjungi sang suami Pangeran Tawangulun Kata Juru Kunci Mbah Sahati Tambahnya, bila mendengar bunyi tersebut, lebih baik berpura-pura tidak mendengar Jika dipertegas, bunyi akan bertambah keras dan mungkin akan menampak wujudnya Bila demikian, kemungkinan kita akan terbawa masuk ke alam gaib Dan kemudian dijadikan abdi dalam Kerajaan Macan Putih Namun ada beberapa orang yang tiba memang sengaja untuk memohon agar dijadikan abdi dalam Atau hanya untuk meminta kesaktian ilmu kenuragan pada sang penguasa kerajaan Biasanya bila meminta hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi Tergantung dari permintaannya Persyaratan itu kemudian diikuti sebuah perjanjian yang berlaku seumur hidupnya Inilah yang dimaksud pesugihan Macan Putih Biasanya ritual pesugihan dilakukan pada bulan dan hari tertentu saja melalui mediator sang juru kunci Gunung Raung bukanlah sembarang gunung Setiap kawasannya kental bernuansa gaib dan dihuni oleh para siluman Ada beberapa tempat yang sakral untuk dipijaki Alasannya yaitu sudah merupakan daerah kerajaan Macan Putih Tempat-tempat tersebut dijaga petapa sakti yang tengah bersemedi Untuk mencari kesaktian sekaligus kebahagiaan batin Lepas dari duduk kasus duniawi Dongeng Basahati Selain hendak melaksanakan pesugihan Gunung Raung yang terletak pada ketinggian sekitar 3.332 MDPL Juga merupakan gunung favorit yang ingin ditaklukan oleh para pendaki Karena gunung ini mempunyai panorama alam yang luar biasa Terutama percikan-percikan kilat yang menembus cakra wala Menjadi tontonan mengasihkan dari puncak gunung ini Medanya pun sangat menantang Mempunyai kenikmatan tersendiri bagi para mountainer Sebagai juru kunci Basahati terbilang bersahabat dengan para pendaki Ia suka bercerita apa saja Termasuk petunjuk atau wangsit dari penguasa kerajaan macan putih Menurutnya, wangsit itu tiba-tiba akan terjadi petaka yang menimpa anak-anaknya Atau para pendaki Katanya, seluruh isi kamarnya bergetar Semakin besar getarannya, semakin besar petaka yang terjadi Seperti yang terjadi pada ketika kecelakaan yang menimpa Deden Hidayat pada tahun 1995 Seluruh isi kamar bergetar Ketika itu sayangnya saya tidak sanggup berbuat apa-apa Alasannya yaitu kesalahan dilakukan oleh Deden sendiri Yang tidak mengikuti hukum yang ada Ucapnya Keangkaran gunung-gunung raung sudah terlihat dari nama-nama pos pendakian yang ada Mulai dari pondok sumur, pondok demit, pondok mayit, dan pondok angin Semua itu mempunyai sejarah tersendiri sampai dinamakan demikian Pondok sumur misalnya Katanya terdapat sebuah sumur yang biasa dipakai seorang petapa sakti asal Gresik Sumur dari petapa itu dipercaya masih ada Hanya saja tak kasat mata Ketika berkemah di sana Ada yang sempat berupaya mencari sumber air Namun tidak ketemu Akan tetapi ada dua orang pendaki yang bercerita Telah menemukan air di sana Meskipun secara tidak sengaja Di pondok sumur ini ketika berkemah Juga terdengar bunyi derap kaki kuda yang seakan melintas di belakang tenda Dan itu didengar oleh beberapa mitra kami Saat itu cuaca sangat cerah Bintang-bintang berhamburan memenuhi permukaan langit Hanya bulan yang tidak nampak Di antara kami sudah ada yang tergeletak Dan sebagian masih mengobrol Tapi anehnya Bunyi itu terdengar oleh mitra kami yang baru saja ingin beristirahat Sementara yang di luar tidak mendengar apa-apa Karena belum mengetahui ceritanya Bunyi itu dianggap sebagai binatang liar yang kebetulan melintas Meskipun sempat dibahas dengan aneka macam kemungkinan terburuk Selanjutnya pondok demit Disinilah tempat kegiatan jual-beli para lelembut Atau dikenal dengan parset alias pasar setan Sehingga pada hari-hari tertentu akan terdengar keramaian pasar yang sering diiringi dengan alunan musik Kata Mbak Sahati Lokasi parset terletak di sebelah timur celur Sebuah lembah dangkal yang hanya dipenuhi ilalang setinggi perut dan pohon perdu Pondok mayit yaitu pos yang sejarahnya paling menyeramkan Alasannya yaitu dulu pernah ditemukan sesosok mayit yang menggantung di sebuah pohon Mayat itu yaitu seorang darah biru Belanda yang dipunuh oleh para pejuang ketika itu Tak jauh dari pohon mayit terdapat pondok angin yang juga merupakan pos terakhir atau base camp pendaki Tempat ini menyajikan pemandangan alam yang memukau Alasannya yaitu letaknya yang berada di puncak bukit Sehingga kita sanggup menyaksikan pemandangan alam pegunungan yang berada di sekitarnya Kemeralapnya lampu kota Bondowoso dan Situ Bondo Serta sambaran kilat pila di kota itu ketika mendung Menjadi fenomena alam yang luar biasa pada ketika itu Namun angin bertiup sangat kencang dan menyerupai meraung-raung di pendengaran Karenanya gunung ini dinamakan raung Punyi anginnya yang meraung di indera pendengaran Juga terkadang sanggup menghempaskan kita di pasar curang yang terjal Sebelah barat yang merupakan perbukitan terjal itu Yaitu lokasi kerajaan Macan Putih Sehingga sananya pangeran Tawangulun Di sini juga sering terdengar dera bunyi kaki puncak raung Dari kuda dan kereta kencana Konon, pondok angin ini merupakan pintu gerbang masuk kerajaan gaib itu Dari pondok angin ke puncak raung harus mengitari punggung bukit yang licin dan terjal Serta rawan longsor Di jalur ini juga terdapat sebuah in memoriam deden hidayat yang mati karena terperosok Jatuh ke dalam jurang oleh terpaan angin ketika hendak menuju puncak Setibanya di puncak kita akan menyaksikan sebuah kawah yang berdiameter 2,5 km Lereng kalderanya sangat terjal dengan kedalaman kawah 400 meter Lereng kaldera terbentuk ketika letusan pertama yang diketahui terjadi pada tahun 1586 Sepanjang sejarah letusan, letusan terhebat terjadi pada tanggal 13 hingga 19 Februari tahun 1956 Material letusan yang terdiri dari bubuk dan awan panas dilontarkan sejauh 12 km ke udara Punyi dentuman terdengar selama 4 jam sampai ke Surabaya dan Malang Hujan abu pun turut dirasakan oleh masyarakat Bali dari Surabaya Dan menjadikan ratusan korban jiwa melayang Konon di perbukitan yang mengelilingi kaldera itulah kerajaan macan putih berdiri Sebuah kerajaan yang bangkit ketika gunung ini meletus pada tahun 1638 Berdasarkan data sejarah yang ada di kecamatan Sumber Waringin Keberadaan kerajaan itu sedikit banyak masih mempunyai kekerabatan dekat dengan penduduk setempat Misalnya bila terjadi upacara janji nikah atau mantenan di kerajaan gaib Maka hewan-hewan ternak di perkampungan banyak yang mati Hewan-hewan itu dijadikan upeti bagi penguasa kerajaan Tutur Mbah Sarani 50 tahun, tetua masyarakat Macan putih selain merupakan nama sebuah kerajaan Juga merupakan nama perguruan tinggi silat yang tenar di daerah tersebut Bahkan kebesaran nama itu menciptakan penduduk enggan membicarakannya Demikian Sobat Misteri Sunyumencekam Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyumencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!